Selamat menikmati Kami dari siswa-siswi SMP Negeri 3 Tabanan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran Pihara Pancasila dengan tema Implementasi pembelajaran Pihara Pancasila di Museum Suba berbasis kearifan lokal dan seni budaya Museum Suba adalah museum yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan sistem irigasi sawah tradisional Bali yaitu Suba Museum ini terletak di Kota Tabanan, tempatnya di Jalan Kantor Subroto, Desa Banyar-Anyar, Kecematan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Suasiasu, kami SMP 3 Tabanan ini berkunjung ke Pihara Pancasila berkoleberasi untuk pembelajaran Pihara Pancasila dengan tema Implementasi pembelajaran Pancasila berbasis kearifan lokal dan seni budaya Oke, saya yang cukup dengan Tuan Adi, Om Sandi, Assalamualaikum Om Swastiastu Saya, Kepala UPTD Museum Suba Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tabanan Beserta guru dan siswa-siswi yang berkenan berkunjung ke museum kami dalam rangka Mendukung program distik tabanan yaitu pembelajaran Mutiara Pancasila Dalam penerapan kurikulum merdeka yang berbasis kehadapan lokal, tradisi, dan budaya Kami sangat mengapresiasi program yang Bapak Ibu jalankan Karena kearifan lokal, tradisi, dan budaya kita mulai terdekratasi oleh perubahan zaman Sehingga anak-anak kita, generasi milenial kita mulai melupakan akan kearifan lokal kita Sejarah dan budaya lokal kita, terutama budaya pertanian yang ada di Tabanan Bumi Jadi sangat tepat kalau Bapak dan Ibu mengajak anak-anak Ibu ke sini Untuk memahami, mempelajari, dan mengenal apa itu tradisi budaya pertanian kita Melalui museum subah, kita bisa mengedukasi anak didik kita Agar ke depannya mereka mulai menghargai budaya kita Mudah-mudahan ke depannya program ini bisa berkelanjutan Karena hanya dengan berkelanjutan seperti ini, budaya kita akan tetap ajak Demikian, terima kasih Om Santi 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 Om Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih. 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 And the English is hope. By definition, hope is a traditional agricultural tool that functions to cultivate the land. And right here, this is tool. And right here, this is tool. Tool is a tool for leveling the land after lowing or flowing. And right here, this is tool. And right here, this is tool. And the English is buffalo tool. And the English is buffalo tool. It's used to loosen the soil before planting and sowed seeds. It's also one of the simple and useful tools. It's one of the simple and most useful tools in history. It's Giselle. So this one, I'm going to be introducing you to some of the Polynes traditional furniture. I'm going to be asking you to share your own tools. So this one is anew-anew-anew-anew, or in Molinus is Anggapan. Anggapan or Annay-anew-anew is a small knife used to pirate grass. The practice of using Annay-anye is long time and requires lots of energy. Terima kasih telah menonton! 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 Museum Suba juga merupakan salah satu tujuan wisata untuk study tour yang banyak dikunjungi oleh para pelajar ataupun wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara di pusat wilayah Tabanan. Museum Suba Sanggulan Tabanan terletak di Desa Banjaranya, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia. Sejarah Museum Suba adalah berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh Kecamatan Kediri pada tanggal 17 Agustus 1975 yang bertujuan untuk melestarikan lembaga Arab Suba sebagai perusahaan berdaya bangsa yang lupa. Sejarah Museum Suba adalah berusaha yang lupa untuk melakukan lembaga Arab Suba sebagai perusahaan berdasarkan lembaga Arab Suba sebagai perusahaan berdasarkan lembaga Arab Suba sebagai perusahaan berdasarkan lembaga Arab Suba. Museum Suba menjadi salah satu objek wisata di Tabanan Bali yang menarik dan banyak dikunjungi oleh para pelajar, mahasiswa maupun wisatawan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa Museum Suba dibelikan atau dibangun di Tabanan Bali. Di antaranya adalah karena Tabanan memiliki daerah persawahan yang lebih luar dibandingkan Kabupaten Malum. Dan seringkali dijurnakan sebagian lembaga Arab Suba dan juga karena organisasi Suba di Tabanan lebih banyak dibandingkan Kabupaten lainnya yang ada di Kecamatan Bali. Sistem pengairan sawah atau irigasi Suba. Suba adalah organisasi masyarakat petani di Bali yang secara proses menengani pengaturan atau sistem irigasi sawah yang dengan cara tradisional atau konvensional. Suba adalah kesimpangan filosofi dari Tri-Hita Karana. Tri-Hita Karana dibagi menjadi tiga, yaitu kata tri yang artinya tiga, hita yang artinya kebahagiaan atau kesenjataan, dan karana yang artinya penyebab. Jadi, Tri-Hita Karana menunjukkan arti, tiga penyebab kebahagiaan dan kesenjataan. Kanaannya dalam metode Suba yaitu, satu, parayangan. Parayangan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, ada pawongan. Pawongan adalah hubungan antara manusia dengan sesama. Dan yang ketiga, ada pelemahan, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Mata Suba pertama kali dilihat dalam prestasi Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Mata Suba tersebut mengacu kepada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik. Memiliki sistem pengaturan tersendiri dalam mengatur air irigasi untuk pertumbuhan pading. Implementasi dari sistem pengairan Suba tersebut dapat dilihat hampir di seluruh kesawahan yang ada di Bali. Dan salah satu yang sering dikunjungi adalah objek wisata sawah di catur Angga Batu Karu atau salah satu situs yang ada di Bali yang ditetapkan oleh UNESCO untuk warisan buddhania. Kita letak musium Suba. Musium Suba dibagi menjadi dua bagian yang terpesah, yaitu komplek musium Suba terbuka dan komplek musium Suba tertutup. Komplek musium Suba tertutup terdiri dari dua bangunan yang mempunyai fungsi sebagai pusat informasi dan gedung pameran serta ruang audiovisual, ruang belajar, perpustakaan, kantor, dan miniatur sistem Suba. Sedangkan komplek musium Suba terbuka ialah berupa hemparan sawah dengan sistem pengairan Suba. Kedua penggunaan utama tersebut, pengunjung dapat mengenal dan mempelajari di sepatnya yang disesuaikan dengan petanya di Bali, seperti alat pemotong padi seperti ini. Dan alat penumbuk padi. Seperti yang ada di cuaca yang saya. Dari alat penumbuk padi, yang pertama ketungan. Dan ada juga yang bernama pembajak sawah. Kita menggunakan satu kerbau. Kita disini pengunjung mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana sistem irigasi Suba serta proses pengolahan sawah dari awal sampai ke akhir seperti cara membuka lahan sawah, membagi air, membuat perawangan air, mengukur solaran air serta lengkap dengan opacara ritual keagamaannya. Selamat pagi teman-teman semua, saya Naera. Kami, saudari-saudari penegeri kejahatabanan, akan melakukan observasi terhadap ekosistem di musim tersebut. Teman-teman, apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu nggak? Nah, betul sekali. Ekosistem adalah satu musim monkologi yang terbentuk dari adanya timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Atau kata lainnya adalah dengan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi, komponen abiotik adalah unsur yang tidak hidup di dalam petro ekosistem. Dan sedangkan biotik adalah unsur yang hidup di dalam petro ekosistem. Nah, teman-teman, dari musim pengamatan yang kita lakukan di lingkungan musim subah, terdapat beberapa ekosistem seperti ekosistem kolam dan ekosistem sawah. Teman-teman semua, tadi kami sudah mengamati ekosistem sawah ini. Dan kami menemukan beberapa komponen biotik dan abiotik yang terlibat pada ekosistem sawah ini. Berikut adalah komponen biotiknya. Terdapat burung, ular, kata, keong, dan beberapa tumbuhan seperti tanaman pagi. Sedangkan komponen abiotik yang terdapat di sana adalah tanah, air, cahaya, suhu, batu, pelinggir, dan balai bengong. Baik, teman-teman semua. Sekian hasil observasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Terima kasih. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya kami, keluarga besar SMP3 Tabangan ke Museum Suba. dalam rangka melihat-lihat atau memberikan pembelajaran bagi anak-anak, terutamanya untuk implementasi kurikulum merdeka dengan tema Mutiara Pancasila. Setelah anak-anak berkeliling di Museum Suba, mudah-mudahan anak-anak mengerti apa saja itu Suba, apa saja yang ada di daerah Tabanan tentang Suba. Mudah-mudahan anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti apa saja ini. Selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ala UPTB Museum Suba beserta jajarannya. Saya tutup antruparama Santi Om Santi 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 Om. Dengan berkunjungnya kami ke Museum Suba, kami sebagai generasi muda Bali dapat mengenal dan mengetahui tentang sistem pengairan tradisional Bali yang disebut dengan Suba. Dengan kunjungan kami di Museum Suba, dalam kegiatan pembelajaran Mutiara Pancasila, kami dapat mengenal alam, budaya, dan alat-alat tradisional yang digunakan untuk mengelola padi. Dan kami sebagai generasi muda harus melestarikan budaya yang sudah ada di Bali. Dengan kunjungan saya dan teman-teman saya dari SMP Negeri Tiga Tabanan ke dalam Museum Suba ini, saya dan teman-teman saya mengetahui apa saja alat-alat yang dipergunakan petani untuk menggarap sawahnya secara tradisional. Demikianlah kegiatan pembelajaran kami hari ini di Museum Suba. Dengan diadakannya kunjungan dan kegiatan pembelajaran Mutiara Pancasila di Museum Suba, diharapkan akan bermanfaat bagi siswa dalam mengenal alam, budaya, dan tradisi daerah. Sekian kami tutup dengan Parambasanti. Om Santi, Santi, Santi Om Sayang kamu sepenuh hati seperti aku menyayangi seorang ibu. Kamu tak akan tergantikan kamu, akan jangka salah di hati. Sayang kamu sepenuh hati seperti aku menyayangi seorang ibu. Kamu tak akan tergantikan kamu, akan selalu tetap di hatiku. Terima kasih. 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 Terima kasih.